Yang ada ganti, Badan Pengawas Pemilu Kota Sungai Penuh menemukan 5 dugaan pelanggaran pemilu akibat tidak netralitasnya ASN di Kota Sungai Penuh. Kenam orang pelaku ditemukan dan pihak bawaslu telah menyurati KASN atas temuan dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Selama masa tahapan pilkada serentak tahun 2020, sedikitnya Badan Pengawas Pemilu Kota Sungai Penuh telah menemukan 5 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 6 orang aparatur sipil negara di Kota Sungai Penuh. Laporan kelima kasus tersebut telah disampaikan oleh bawaslu Kota Sungai Penuh kepada Komite Aparatur Sipil Negara untuk ditindak lanjut. Dari hasil 5 temuan kasus tersebut, 2 kasus sudah ditindak lanjut oleh KASN. Terdapat 3 kasus lagi. Dari 4 orang pelaku yang hingga kini pihak bawaslu Kota Sungai Penuh masih menunggu rekomendasi dari KASN atas keterlibatan di dalam kegiatan pilkada di Kota Sungai Penuh. Selain temuan 5 kasus pelanggaran pemilu, bawaslu Kota Sungai Penuh juga tengah menangani kasus pelanggaran pemilu yang berujung pidana. Bekas kasus tersebut telah dilimpahkan oleh bawaslu Kota Sungai Penuh kepada penyidik Polres Gerinci. Temuan pelanggaran, laporan ASN, temuan ASN, neutralitas ASN itu 5 temuan dan 6 orang pelaku semuanya sudah kita tidak lanjutkan ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian untuk kasus pidana ada satu temuan, sekarang sedang dalam proses. Penderi, Jet TV, Ngabari.